Halo, conference! Pada soal ini, kita ada soal cerita nih. Yuk kita cermati dan kerjakan bersama-sama ya. Pasti mudah. Jadi diketahui, untuk persiapan alisan, ibu membuat minuman dingin nih, conference, untuk disuguhkan ke tamu-tamunya. Nah, bahan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada 150 cc air kelapa. Kemudian ada 600 ml larutan gula. Dan ada 5 liter air. Nah, kemudian, untuk menyuguhkannya, ibu menuangkan ke dalam wadah ya. Dan ditanyakan volume dari campuran minuman yang dibuat oleh ibu dalam wadah tersebut, koren. Nah, berarti disini sama saja tinggal kita jumlahkan semua untuk bahan-bahannya tadi. Artinya untuk volume campuran minuman adalah kita tambahkan air kelapa, air gula, dan juga air biasanya, koren. Tapi kan disini satuannya berbeda-beda ya. Nah, berarti kita harus samakan dulu nih. Dan pada pilihan saya ubatkan dalam satuan desimeter kubik. Berarti kita akan ubah semuanya ke dalam desimeter kubik ya. Agar bisa kita jumlahkan ya, koren. Nah, yuk kita akan ubah dulu nih. Untuk satuan-satuan dari volume ini, koren harus hafal ya. Dan harus ingat terus. Nah, yang pertama adalah bahwa satu sentimeter kubik itu sama saja dengan satu cc ya. Atau sama juga dengan satu mililiter. Dan koren juga harus tahu bahwa untuk satu desimeter kubik itu sama dengan satu liter. sehingga disini, untuk yang pertama tadi adalah air kelapa, koren. 150 cc. Berarti kalau kita ubah ke dalam satuan volume dari meter kubik ya. Atau dalam bentuk kubik. Maka menjadi satu seratus lima puluh sentimeter kubik. Kemudian air gula, mililiter, berarti sama ya. Menjadi enam ratus sentimeter kubik. Sedangkan untuk airnya saja, yaitu lima liter, tentu sudah sama. Karena desimeter kubik itu sama dengan liter. Maka lima liter sama dengan lima desimeter kubik. Wah, berarti sekarang tinggal kita ubah ya untuk seratus lima puluh sentimeter kubik dan enam ratus sentimeter kubik, koren. Sebenarnya kita gunakan tangga satuan untuk volume. Ingat, untuk tangga satuan ini, setiap turun satu tangga dikali seribu, koren. Dan setiap naik satu tangga dibagi dengan seribu. Jadi yang pertama, kita punya seratus lima puluh sentimeter kubik. Lihat, sentimeter kubik di sini. Desimeter kubik berarti di atasnya, koren. Artinya untuk sentimeter kubik ke desimeter kubik itu adalah naik satu tangga. Wah, berarti kalau naik satu tangga diapakan? Ya, dibagi ya, koren. Berarti 150 kita bagi dengan seribu. Dan tentu satuannya sudah menjadi desimeter kubik. Nah, sekarang untuk bagian dengan seribu, koren, tinggal majukan saja komanya tiga angka. Untuk 150 kan komanya berarti kan ada di sebelah sini ya, karena ini bilangan bulat. Berarti kita masukkan tiga angka. Satu, dua, tiga. Iya, berarti di depannya satu ya. Berarti depannya lagi adalah kosong atau nol. Maka kita tuliskan menjadi 0,150. Dengan kata lain, untuk nol di belakang koma sudah tidak perlu kita tulis. Yaitu menjadi 0,15 desimeter kubik saja. Nah, seperti ini, koren, cara untuk mengubahnya. Sudah kan? Sekarang untuk 600 cm kubik berarti sama. Kita bagi dengan seribu. Artinya, menjadi 0,600. Atau 0,6 satuannya sudah menjadi desimeter kubik, koren. Wah, satuannya sudah menjadi desimeter kubik semua nih. Berarti langsung bisa kita jumlahkan ya. yaitu air kelapanya adalah 0,15 kemudian air gulanya 0,6 dan air biasanya adalah 5. Nah, di sini 0,15 kita tambah dengan 0,6 terlebih dahulu koren. Kita perlu 0,75 ya. Untuk cara menjumlahkannya, tinggal koren saya jajarkan saja tanda komanya. Berarti 5-nya kita turunkan, 1 tambah 6 kan 7 dan 0-nya juga kita turunkan. Karena 0 tambah 0, 0. Komanya kita turunkan. Nah, seperti ini. sehingga kita perlu 0,75 baru kita tambah lagi dengan 5 koren. Berarti sama untuk 0,75 tambah 5 untuk 5 itu kan bilangan bulan koren. Berarti tanda komanya di belakangnya ya. Nah, 5,0 seperti ini kita tuliskan. Maka untuk belakang tetap yaitu adalah 75 dan untuk depannya 0 tambah 5 tentu adalah 5 itu sendiri. Ya, hasilnya adalah 5,75 koren. Wah, berarti untuk volume dari campuran minuman tersebut adalah 5,75 desimeter kubik di pilihan yaitu yang A. Yee, akhirnya kita sudah berhasil ya untuk menjawab soal ini. Semoga belajar terus, go, friends. dan